Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat semuanya kembali lagi bersama Pono Kikro Di pelajaran kali ini insyaallah kita akan Membahas atau mengenal bacaan Madwajib Mutasil Baik silahkan diperhatikan Madwajib Mutasil Dan terjadinya Madwajib Mutasil itu Bila mana ada huruf mad Baik itu alif Ya Atau Waw Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Dalam satu kalimat ya Atau dalam satu kata Sekali lagi terjadinya Madwajib Mutasil Yaitu bila mana ada huruf mad Baik alif Ya maupun waw Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Dalam satu kalimat Jadi hamzah tersebut Itu posisinya ada dalam satu kata Atau satu kalimat ya Maka itu dihukumi Madwajib Mutasil Dan cara membacanya Yaitu harus dipanjangkan Empat atau lima harukat Baik sekarang kita ke contohnya Yang pertama yaitu contoh Mad alif ya Silahkan diperhatikan Baik perhatikan Iza Jaa Yang menjadi contoh Yaitu pada bacaan Jaa Pada bacaan Jaa disini Yaitu terdapat Mad tobe'i alif ya Seperti ini Mad alif Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Namun hamzah tersebut Berada dalam satu kata Yaitu kata Jaa Maka disini dihukumi Mad wajib mutasil Dan biasanya Jika hukum mad tersebut Dihukumi mad wajib mutasil Maka diatas mad tersebut itu Ada Tanda bendera seperti ini ya Nah itu menandakan bahwa Mad tersebut dihukumi Mad wajib mutasil Jadi yang perlu kita ingat Yaitu patokannya Atau keterangannya ya Bila mana ada mad Atau huruf mad ya Lalu di depannya ada huruf hamzah Tapi hamzah tersebut Berada dalam satu kalimat Maka bacaan mad tersebut Dihukumi mad wajib mutasil Dibacanya harus dipanjangkan Empat sampai lima harkat Jaa Seperti itu ya Jaa Atau contoh yang lain Seperti bacaan Saa Nah disini ada mad tobe alib Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Tapi hamzah tersebut Posisinya ada dalam satu kata ya Atau satu kalimat Maka disini dihukumi Mad wajib mutasil Dibacanya Bisa empat sampai lima harkat Saa Contoh yang lain Seperti Jaa Perhatikan Disini ada mad tobe alib Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Dalam satu kata ya Atau satu kalimat Maka disini dihukumi Mad wajib mutasil Dibacanya Bisa empat sampai lima harkat Atau contoh yang lain Seperti Ulaika Ulaika ya Disini ada Mad ya Mad tobe'i Ini mad tobe alib ya Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Dalam satu kata Maka Hukum mad disini Dihukumi Mad wajib mutasil Dan dibacanya Bisa empat sampai lima harkat Ulaika Seperti itu ya Biasanya ada tanda bendera ya Diatasnya Selanjutnya Yaitu contoh yang kedua Mad tobe'i Ya berhadapan dengan huruf hamzah Dalam satu kata ya Contohnya seperti Perhatikan Si A Nah disini ada Mad tobe'i ya Atau huruf mad ya Lalu berhadapan Dengan huruf hamzah Dalam satu kata Yaitu Kata si A Atau kalimat si A Maka Hukum Bacaan mad disini Dihukumi Mad wajib mutasil Dibacanya Dipanjangkan Empat atau Lima harkat Contoh yang lain Seperti Dan biasanya diatasnya itu ada Tanda bendera ya Seperti ini Atau seperti ini ya Nah itu menandakan bahwa Hukum mad tersebut Dihukumi Mad wajib mutasil Seperti itu ya Contoh yang ketiga Yaitu Mad tobe'i waw Berhadapan dengan huruf hamzah Dalam satu kata ya Contohnya seperti Kuru'in Perhatikan disini ada Mad tobe'i waw Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Namun hamzah tersebut Berada dalam satu kalimat Yaitu kalimat Kuru'in Maka disini dihukumi Mad wajib mutasil Dibacanya harus dipanjangkan Empat sampai lima harkat Biasanya ada tanda bendera Diatasnya ya Contoh yang lain Seperti Su'an Perhatikan disini ada Mad tobe'i waw Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Dalam satu kata Atau satu kalimat Yaitu kalimat su'an Maka disini dihukumi Mad wajib mutasil Ya Dan dibacanya Dipanjangkan Empat sampai lima harkat Dan biasanya Ada tanda bendera Diatasnya Itu menandakan bahwa Hukum tersebut Dihukumi Mad wajib mutasil Nah baik sahabat semuanya Jadi kesimpulannya Terjadinya Mad wajib mutasil Yaitu Bila mana Ada mad tobe'i Atau huruf mad ya Baik itu huruf mad Alif Ya Atau waw Lalu berhadapan dengan huruf hamzah Dalam satu kalimat Jadi hamzahnya itu Berada dalam satu kalimat Ya Atau satu kata Maka hukum bacaan tersebut Dihukumi Mad wajib mutasil Dan dibacanya Harus dipanjangkan Empat sampai lima harkat Seperti itu ya Baik sahabat semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya